selamat menikmati kepada semua orang kalau Alisa dan juga Alia adalah kemar Alisa ingin balas dendam kepada Alia karena dinilai hidup enak bersama dengan orang tuanya dia malang, sementara itu Alisa hidup sendirian di Jakarta Alisa kemudian meminta Alia menggantikan posisi sebagai istrinya Mario sementara Alisa berubah wajah Alia tidak ingin berpisah dari Mario, dia ingin menjauh dari Mario karena sudah ada Soraya sementara itu Eric dan Alisa bertengkar karena kelicikan mereka keduanya saling mengancam akan membongkar kejahatan masing-masing Alisa minta uang kepada Eric untuk melakukan operasi wajah lagi tetapi tidak semudah itu memberikan uang tersebut dan kembali mengajak Alisa bahwa surat rekam man media Alisa sudah dibakar oleh Eric di sisi lain Eric akan menghalangi dan menggagalkan segala rencana jahat yang akan dilakukan Alisa Alisa membenci Eric karena sudah berubah wajah menjadi seperti itu padahal itu bukan kesalahan Eric tetapi kelayan dokternya Alisa meminta bantuan Nenek untuk menjebak Alia Nenek mengambil handphone Mario kemudian mengirimkan pesan kepada Alia Nenek menulis pesan di handphone Mario dengan meminta Alia datang ke rumah karena berhubungan dengan kepentingan anak-anak disitu Alia yang khawatir dengan keadaan pano dan juga sanas langsung menuju rumah Mario akan tetapi setendak pergi Alia tertabrak oleh orang suruhannya Alisa Alia pinsan dan luka cukup parah dan akhirnya Alia pun dilarikan ke rumah sakit namun yang dimana terlihat Alia pun Alhamdulillah sudah siuman tiba-tiba Alisa pun menyusun lagi rencana untuk bisa melenyapkan nyawanya Alia pada saat ini namun Eric pun tahu semua itu karena menurut Eric ini adalah ulannya Alisa di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Mario pun berusaha meyakinkan kepada Alia kalau sebenarnya Mario begitu salah mencintai dan tidak mau berpisah bersama dengan Alia kali ini Mario dan juga Alia akan tetap hidup bersama lain hal dengan Soraya yang dimana Soraya pun membuktikan kepada Alia kalau sekarang Soraya meminta Alia bersatu bersama dengan Mario nah sahabat itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini kemudian itu para sahabat dan juga mama jangan lupa tonton sampai habis biar ada kesalahpahaman diantara kita dan yang terutamanya jempol dan komennya channel ini pamit dulu sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati